Terima kasih. Terlalu jauh, terlalu jauh. Karena kita kan di orang lapangan ya. Tapi sebelum itu saya ingin kembali dulu pada pernyataan yang tadi sempat diramekan antara Mas Kodari dengan Aris Nashar. Pada tahun 2019, tanggal 2 Desember itu, Pak Jokowi sudah membuat pernyataan terbuka selain daripada penolakan beliau untuk dicalonkan, kemudian pun juga beliau menyebut tentang yang dicalonkan itu apa kriteriannya. Dan beliau memulai pernyataannya dengan mengatakan bahwa amandemen Undang-Undang Dasar itu nanti bisa melebar kemana-mana, bisa tentang masalah KBAN, tapi juga bisa tentang masalah masa jabatan presiden. Karena saya menolak, saya tidak setuju adanya amandemen. Itu yang beliau menyatakan tahun 2019. Jadi beliau menyatakan tidak setuju adanya amandemen. Dan itu pernyataan yang beliau sampaikan juga pada waktu rapat konsultasi pimpinan lembaga negara. Saya hadir waktu itu. Dan Pak Hidayat, Anda sependapat itu pernyataan political statement yang wajar saja disampaikan, bukan berarti menempatkan posisinya lebih tinggi dari MPR seperti tadi disebutkan Mas Kodari kan? Oh tidak, itu sama sekali tidak. Itu pernyataan bahwa beliau tidak setuju. Tidak setuju beliau adalah satu statement yang dikuatkan oleh beliau. Adapun kami di MPR, tentu ada legal konstitusional kami yang lain. Dia boleh tidak setuju, tapi MPR mempunyai legal konstitusional di mana perubahan Undang-Undang Dasar itu memang hak prerogatifnya ada di MPR. Dan sampai hari ini memang belum ada yang mengusulkan perubahan untuk perpanjang masa jabatan presiden. Sampai tiga kali maupun berapapun. Sehingga dengan demikian maka beragam dinamika yang ada, kita kelola saja dalam konteks dinamika demokrasi, dinamika konstitusional. Dan kita sudah melalui begitu banyak peristiwa. Dulu ada orang mengkhawatirkan kalau Pak Bung Karno jatuh, Indonesia akan bubar, tidak bubar. Pak Suwarto jatuh, Indonesia akan bubar, tidak bubar. Kemudian Bung Karno jatuh, Indonesia bubar, tidak bubar. Jadi kita sudah mengalami beragam hal yang mengkhawatirkan, tapi kita bisa mengatasinya. Dan pergantian saya, insya Allah tahun 2024, banyak kader-kader bangsa yang muda-muda yang mampu untuk kemudian melanjutkan perjuangan para presiden-presiden sebelumnya. Pak Hidayat, tadi Anda katakan bahwa wacana amandemen spesifik soal pasal masa jabatan presiden memang belum diusulkan. Tapi kan kita tahu usulan untuk menghidupkan lagi GBHN itu terus dikaji dan bahkan sempat secara resmi disampaikan oleh sebutlah Wakil Ketua MPR dari PDI Perjuangan, Mas Basarah. Kemudian disetujui juga oleh fraksi Partai Gerindra dan yang lain-lain. Jadi ya ada wacana untuk menghidupkan GBHN, artinya kemungkinan amandemen itu terbuka? Enggak, kalau Mbak Najwa siap membaca lebih detail lagi, memang ada usulan itu. Dan itu bagian dari rekomendasi MPR pada periode sebelumnya. Tetapi itu sudah dikaji, Pak. Hasil kajian MPR tentang hal ini adalah tidak untuk merubah undang-undang dasar, tetapi bisa melalui tab MPR maupun melalui undang-undang. Jadi kalau itu tabnya adalah sudah tertutup, karena justru ada pasal kedua daripada rekomendasi MPR tahun 2019 itu menegaskan bahwa terkait dengan masalah kekadian terhadap status GBHN atau PPHN, maka itu bisa dilakukan melalui tab MPR atau sesuai dengan usulan daripada Partai Golkar, Partai Demokrat dan PKS, itu melalui undang-undang. Jadi kalau itu pintunya, sudah tertutup pintunya. Dan yang jelas adalah bahwa pimpinan MPR hampir seluruhnya satu kata bahwa amendemen untuk perpanjian masa jabatan Presiden tidak diagenakan dan tidak ada yang mengusulkan, sehingga karenanya kita fokus saja melaksanakan undang-undang dasar. Dan memang seperti yang dikatakan rekan-rekan tadi, undang-undang dasar itu tidak bisa berubah hanya karena keinginan satu orang, Pak Arief Uyono, atau beberapa orang yang mengusulkan dengan pandangan yang, ya oke lah menurut beliau-beliau benar, tapi belum tentu teruji pada tingkat yang lebih faktual. Kemarin saja misalnya, atau hari ini ya, hari ini ada satu koran di Jakarta yang membuat polling nih. Bila kemudian misalnya sampai tiga periode dilakukan, dan kalau kata Mas Arief Uyono kan nanti akan ada E-Klasiko, nanti Pak SBY dan Pak Jokowi akan maju lagi. Ternyata pollingnya rakyat merdeka, yang menang siapa? Yang menang Pak SBY, dengan 69 persen. Jadi yang dibayangkan oleh Pak Arief Uyono juga belum tentu akan terjadi, yang bisa jadi yang menang malah Pak SBY. Jadi saya kira itu hal yang spikulatif yang secara demokrasi ya boleh-boleh saja orang berpikulasi, tapi kalau dari sisi kami di MPR, kami jelas mempunyai kewenangan konstitusional, untuk kemudian merubah Undang-Undang Dasar atau tidak merubah Undang-Undang Dasar sesuai dengan ketentuan yang sudah ada di pasal 37, ayat 1, 2, 3, dan 4. Tidak gampang sesungguhnya mengusulkan perubahan Undang-Undang Dasar, karena saya sudah pernah mengalami ketika saya Ketua MPR tahun 2004-2009, ada yang mengusulkan perubahan Undang-Undang Dasar, termasuk tentang DPD. Tapi tetap saja, sekalibu di atas kertas dikiranya mudah, ternyata faktanya tidak mudah. Oke, jadi Mas Resli bagaimana? Tidak semudah itu atau sesungguhnya real politiknya, mungkin saja situasi hari ini akan terjadi berbeda esok hari atau lusa. Jadi saya membayangkan, katakanlah walaupun koalisi istana itu besar, tapi kan belum tentu mereka sepakat ketika kemudian ada perubahan masa jabatan presiden. Memang yang mau jadi presiden dari satu partai saja. Kan partai seperti Gerindra misalnya, bukan Gerindra-Nya Arie Puyo, Gerindra yang lain ya. Nasdem yang sudah bicara mengenai konvensi partai Nasdem misalnya. Belum lagi partai seperti PKS dan lain sebagainya. Maka saya membayangkan, walaupun kita bicara koalisi istana dan koalisi non-istana, yang kecil sekali koalisi non-istana, saya kok tidak membayangkan bahwa mudah untuk perubahan konstitusi. Bahkan satu materi saja yang sebenarnya tidak terlalu high politics, tapi dari sisi sistem ketatanegaran bermasalah seperti GBHN itu, itu saja susah didorongnya. Padahal yang mendorong itu waktu itu kan partai terbesar, PDIP. Sampai sekarang itu tidak jelas. DPD mendorong perubahan konstitusi, semua anggota DPD tanda tangan tidak juga terjadi. Saya percaya perubahan konstitusi A pasti terjadi kalau ada gelombang reformasi yang lain. Itu pasti terjadi perubahan konstitusi. Tetapi dalam kondisi yang normal, Tapi pergantian kekuasaan saja tidak cukup untuk mendorong terjadinya perubahan. Kalau kita belajar dari referensi negara-negara lain termasuk Indonesia. Oke, jadi sia-sia dong sudah bikin kaos, sudah bikin wacana. Tidak semudah itu mau bikin aman-deman. Walaupun Mas Arief Uyono bilang tiga periode tidak semudah itu. Bap permulaan. Saya ulang ya, ini baru bap permulaan. Ide ini baru diintrodusir. Dan saya sebagai analis dan aktivis akan memperjuangkan ide negara-negara ini. Biasa ide dan gagasan yang tidak terpikirkan oleh orang ya, yang istilahnya itu tidak linear, itu memang di awalnya itu banyak yang nolak. Tapi nanti setelah ini disampaikan mungkin mulai berpikir. Sengaja saya bikin kaos ini supaya rakyat Indonesia melihat gitu loh. Oh ternyata kalau dua ini bergabung, asik juga gitu. Dan saya yakin malam ini mulai banyak warga negara Indonesia yang bermimpi tentang Jokowi dan Prabowo. Dan kalau memang ada dukungan, masukan, catat nomor WA saya 08111 92 41 31. Saya ulangi, 08111 92 41 31. Anda sudah mulai kampanye ini? Loh saya pakai kaos begitu, kalau banyak ide gagasan harus dikampanye-kan. Bawasannya kemudian ada yang tidak setuju, biasa. Oke tapi kalau begitu saya ingin minta Anda meyakinkan orang di samping Anda. Karena Mas Arief Uyono ini dulu pendukung Pak Prabowo mati-matian, sekarang pendukung Kang Mas Jokowi mati-matian. Dan kalau begitu, kalau mereka berdua bersatu. Kalau saya komposisinya enggak setuju. Iya, tapi Jokowi-Nya kan udah sama. Kron saya bukan beliau, kron saya di sebelah sana. Kenapa Prabowo tidak cocok? Kalau saya punya pemikiran, gini loh. Kalaupun nanti tiga periode digulirkan dan amandemen dilakukan, Pak Jokowi nyalon, wakilnya bukan Prabowo. Kenapa? Harus yang lebih mudah. Anda tidak setuju sosok Prabowo-nya karena usia atau karena faktor lain? Karena saya tahu. Tahu apa? Tidak akan pernah bisa bersatu. Sekarang saja bersatu? Bersatu ya dalam keterpaksaan saya melihatnya. Yang terpaksa Pak Jokowi atau Pak Prabowo? Dua-duanya. Terpaksa karena kalau tidak, ya tadi terjadi polarisasi yang gawat. Tapi kalau saya ingin, kalau nanti Pak Jokowi-Dodo bisa maju dan bisa menang, itu harus didampingi wakil presidennya yang lebih muda dari Pak Jokowi-Dodo. Jangan tua terus dari dia gitu loh. Karena kan dia sudah tidak lagi mencalon lagi. Artinya dia harus melahirkan kader ideologinya Jokowi untuk bisa melanjutkan. Kalau dia menang di tiga periode, itu kan kita berandai-andai semua. Kalau melihat hasil survei sekarang, justru survei Pak Prabowo itu tinggi sebagai calon presiden. Tapi Anda bilang... Turun naik, mbak. Turun naik sama Ganjer kalah. Turun naik dan tidak pernah sampai 50% plus 1. Kalau 50% plus 1 di antara toko-toko, saya berani calonin Prabowo lagi sebagai presiden. Masih banyak undecided soalnya. Jadi Anda, bahkan Anda pun tidak mau begitu ya? Tidak, dan saya tidak yakin Pak Prabowo akan maju lagi di 2024. Dan saya tidak khawatir dengan Aripu Yuwono. Karena dia tidak ada di DPR, bukan anggota MPR. Nanti sasaran kampanye saya itu adalah anggota DPR dan DPD MPR. Sasaran pertama saya, termasuk masyarakat Indonesia. Loh sama, saya kan juga pendukung tiga periode. Apalagi di situ tadi di agendanya MPR itu kan ada penataan sistem predisensi. Saya tidak khawatir, pertama, karena setuju Jokowi maju lagi. Loh nggak, kalau saya tidak setuju dipasangkan. Ini pendukung tiga periode saya. Itu maksud saya, sebetulnya yang namanya ide dan gagasan itu bisa bertebaran di mana-mana gitu. Jangan dihalangi dulu ide dan gagasan ini. Oke, sebentar. Saya harus break, tapi saya mau ke Mas Fajrul. Saya mau menghalangi, saya ngomongnya ke sana. Mas Fajrul, ini contoh kegaduhan baru yang dikhawatirkan Pak Jokowi. Atau ini wacana demokrasi yang wajar-wajar saja berkembang? Biasa saja. Biasa saja hal seperti ini. Tapi yang paling terjelas, sekarang kan posisi presiden jelas sudah kan menolak wacana tiga periode ini. Karena beliau mengatakan, beliau ingin menyelesaikan dulu hal-hal terkait yang COVID-19 dan vaksinasi. Kalau tadi dikatakan kalau konstitusinya diubah dengan amandemen, akankah berubah pikiran? Tegas sekarang ini beliau menyatakan menolak wacana presiden tiga periode. Kami tidak akan mencampuri urusan amandemen karena itu bukan urusannya pemerintah. Dan Pak Menkopol Hukam juga Pak Mahfud MD sudah mengatakan, itu urusan lembaga legislatif. Jadi tegas kalau kami sekarang mengatakan apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi, yaitu tidak setuju dan tidak punya niat untuk melakukan ini. Dan saya juga sebagai orang yang pernah berjuang bersama-sama dalam eksponen reformasi, tentu kami juga akan terus mengingatkan Pak Presiden bahwa pengalaman masa lalu itu jangan diulang lagi. Dan menurut saya Presiden selalu mengatakan, beliau adalah anak reformasi. Dua kali jadi wali kota Solo, satu kali jadi gubernur, dan dua kali jadi presiden. Beliau itu kan hasil dari reformasi. Makanya beliau selalu mengatakan, saya tegak lurus loh dengan demokrasi dan reformasi. Kita kembali setelah hari warah, tetap di Matanajwa. Terima kasih telah menonton!